Hey guys, welcome back to my channel So, di video kali ini aku mau Nge-review BB cream yang bener-bener Booming banget pada masanya Aku gak tau apakah kalian masih interesting Apakah kalian masih interesting apa gak Cuman aku pengen banget bikin review ini Karena masih jarang banget Yang nge-review produk Ini Pake bahasa Indonesia, jadi aku pengen ngasih Tau ke kalian Dimana di kulit aku yang berminyak Dan di kulit Orang Indonesia, because I'm Indonesian So Aku juga minta maaf banget Kalau misalkan kalian bisa denger background voice That's definitely Si Jilan lagi dengerin Lagu yang Maroon 5, dia obses banget Sama lagu yang Maroon 5 Kayaknya itu satu-satunya lagu yang bikin Dia tenang, so yeah Oke, jadi ini adalah Misha Perfect Cover BB Cream Banyak banget Youtuber-youtuber yang nge-rave tentang ini BB Cream Jadi dulu tuh lagi jamannya banget Pake BB Cream sebagai primer Aku baru aja dapet ini sekitar beberapa bulan yang lalu Dari Altia Kalau gak salah beberapa online shops Kayak Mimo juga udah jual ini produk So many good things about this So yeah I'm gonna give it a try Well Disini aku akan bacain beberapa claims-nya si BB Cream ini Misha M I don't know what that mean Misha M Perfect Cover BB Cream Offers a novel skincare concept with BB Cream Which is lighten skin tone By healing visible wrinkles and blemishes With excellent skin cover ability And prevents skin aging through effective whitening And anti-wrinkle properties Ini punya SPF 42 Gede banget Ada PA++-nya juga Well, I'm in the shade 23 Which is natural beige Jadi, seperti yang kalian tau lah ya Produk-produk Korea itu biasanya Range-nya itu Apa namanya? Bukan nanti ya? Kayak... Iya, range skin... Apa sih? Warnanya itu Kayak buat complexion product itu Biasanya putih-putih banget Dan sebenernya aku udah pake ini beberapa kali Cuman aku udah lupa Jadi konsistensinya kayak gini Konsistensinya itu Bener-bener Liquid Tapi gak sih kayak creamy gitu Kalau kalian bisa liat I'm sorry the camera It's a little bit off Picking up the product So that's what it looks like Jadi buat pemakaian si BB Cream ini Satu sisi yang sebelah kanan Aku akan pakai primer Dan sisi sebelahnya aku gak akan pakai primer Jadi kalian bisa liat Tanpa primer Dan dengan primer Ketahanannya, kemulusannya And whatsoever Dan yang pake primer Aku akan pake Apa namanya? Oh, beli gue Sponge Dan yang sisi yang gak di primer Aku akan pake brush So, ya So, buat primernya Aku pake benefit The Porefessional Lins to Blot Sebenernya ini kayak Ya, buat nge-blotting Cuma it does the job Buat ngisi pori-pori aku Sebagai primer Dan juga ngelock Kayak minyak Aku gak pake moisturizer By the way Aku langsung pake aja Di mukaku Kayak cuman segitu aja sih Kayak nge-blot di cedak juga Terus aku blend Pake jari So, here we go Aku nge-pump Satu pump Ini udah banyak banget Aku sih kayaknya Cuman butuh satu pump aja Seperti yang kalian bisa liat Warnanya gak banget Ini lebih kayak Pink Udah gitu kayak ke abu-abuan I have a bad love With this product So, ya In case you wanna buy it Mungkin porcelain skin Kayak ya Koreak-koreak gitu Bakal cocok banget Cuman di aku Ya gitu aku bilang Aku punya bad love With this product Ya, seperti kalian bisa liat disini I hope the camera Pick up this world Ini aku agak gawarin sedikit Supaya bisa keliatan Sama leher aku Si warnanya gak banget Cuman yang aku suka dari produk ini Adalah Apa ya Through the day Dia bikin Apa sih Kayak Fresh gitu lah Jadi aku suka banget Aku Kalo misalkan lagi Pengen Ala-ala no makeup Aku kayak Back and forward Between This BB cream Atau Cushion aku yang lain Jadi aku bounce aja Aku sebenernya juga gak pernah Pake ini dengan primer loh Jadi aku pengen liat Bagaimana ini Sama primer Ini Ya seperti kalian bisa liat Disini dia gak ngasih Terlalu banyak glowing Like Apa namanya Si Shikai Shiko Cushion yang aku punya Itu dia bener-bener Kayak ngasih aku glow banget Walaupun dia bilangnya Matte cushion Tapi itu bener-bener Bukan matte Gila Sakit jiwa kali itu Yang bikin Jadi ini one layer Diatannya sih Soalnya warnanya off banget Jadi Aku takutnya warnanya Malah Lebih menyebalkan Well Ini udah kayak Dua Layer gitu I don't know If you guys can see Tapi agak nutup sedikit Nggak terlalu Build double coverage Banget Pans banget Youtuber-youtuber dulu itu Sering pake BB cream Buat jadi Primer mereka Karena ini bener Kayak Color correcting aja Jadi kayak Buat Apa ya Buat jadikan Muka kalian Jadi satu warna Gitu You guys Know what I mean Nah Untuk sisi yang satunya Aku akan pake brush 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 This brush Ini satu-satunya Buffing brush Aku akan beli Yang lain Ini gak pake primer ya Sisi yang disini Kalau aku pake Buffing brush Biasanya itu Aku lebih suka Nge-pat gitu Ini kayak Ditepuk-tepuk gitu Supaya coverage-nya Dia lebih maksimal Oh my god Kena ke bawah mata Aku paling gak suka Pake foundation Di bawah mata Entah foundation BB cream CC cream Whatever is that Aku paling gak suka Naruh di bawah mata Soalnya dia gampang banget Creasing Di bawah mata aku Aku bawa juga Ke bawah leher Seperti yang kalian bisa lihat Yang sisi Pake brush-nya itu Aku gak tau Kalian bisa lihat Atau gak sih I hope you guys can see Tapi Sisi yang pake brush itu Ngasih lebih banyak Coverage Daripada Sisi yang sebelah sini Dan sisi yang gak di prime Karena primer tadi Aku kan ada Mengandung oil control-nya Jadi yang sisi sebelah sini Itu lebih Apa itu namanya Lebih Dewy ya Dan ini lebih lengket Daripada yang sisi Sebelah sini I feel it's a little bit breezy Kayak agak minyakan gitu Tapi seperti yang kalian bisa lihat Tapi seperti yang kalian bisa lihat Bedanya muka aku sama leher aku ya Yang muka aku tuh bener-bener kayak putih Jadi ini tuh ada kayak formula buat mutihinnya Tapi yang aku gak suka adalah Warnanya si BB cream ini A little bit off And dia lebih agak kayak ashy-nya gitu Dia Masih kesan Buluk Dekil gitu Tapi Hanya untuk kayak Satu jam permakaian Jadi kalau misalnya kalian mau pake ini Aku saranin satu jam kalian jalan ke luar rumah dulu Soalnya ngasih Kesan muka yang keliatan dekil Cuma nanti beberapa jam kemudiannya Muka kalian bakal keliatan kayak Skin look finish gitu Oke jadi ini udah kayak 25 menit pemakaian Tadi aku harus ganti diaper nyanjiran dulu Jadi ini 25 menit pemakaian Tanpa memakai bedak Dan seperti yang kalian bisa lihat Disini yang sisi tanpa primernya Disini udah mulai ngegumpel Di bagian hidung aku Ini kalau kalian bisa lihat I hope you guys can see Tapi yang sebelah sini Itu lebih mulus Lebih halus Yang sini juga lebih tacky gitu Buat kulit kalian yang berminyak kayak aku Aku saranin untuk nge-set Ini BB cream Soalnya ini lengket parah So aku akan nyelesain makeup aku lagi Dan I'll be back in a few minutes Hey guys So ini udah jam 1 Which mean ini udah 2 jam pemakaian Dan yang sisi gak pake primer Itu dia lebih kayak Apa namanya Apa sih namanya Ya ampun BB creamnya itu Ngegumpel Di bagian hidung aku Dan Di bagian yang banyak kerutannya itu Dia agak Ngegumpel gitu Aku sekarang lagi Sefro banget sama skin aku Kulit aku tuh lagi ngabok banget sama aku Stress banget Parah Kurang tidur Terus ya gitu deh Jadi I love the prime side Even better than this side Entah kenapa aku gak pernah pake BB cream ini dengan primer Tapi pas aku cobain dengan primer Itu hasilnya beda banget Jadi yang ini lebih bagus Dan setiap aku pake Itu hasilnya kayak gini Makanya I have a bad love relationship Pertama tentang colornya Udah gitu Tentang dia Graynya itu Aku gak suka banget So ya Kita akan balik lagi nanti Beberapa jam ke depan Aku akan cek 2 atau 3 kali lagi Ke kalian Oke Hey guys Sekarang udah jam setengah 4 Hampir jam 4an gitu lah Jam 4 kurang 15 Aku mau update lagi tentang si Unyu ini Sekarang udah 3 jam setengah pemakaian So Kalau misalkan kalian bisa lihat Sisi yang gak di primenya itu Udah rada Apa namanya Udah pecah-pecah gitu Dan bagian hidung sini udah hilang Dan yang bagian yang di primenya Masih oke-oke aja sih Dan yang Bagian yang di primenya Less oily daripada yang ini Ini aku gak ngeblot Gak ngapa-ngapain sama sekali Jadi di bagian jidat Juga udah ada keliatan Gumpalan-gumpalan gitu So Nanti aku akan update lagi oke Hey guys Jadi sekarang udah jam 10 malam Dan aku udah ngapus Riasan mata aku Entah kenapa Tadi gatel banget mata aku Entah karena lem bulu matanya Atau karena Kok agak aneh Atau karena eyelinernya Jadi tuh gatel banget Sumpah parah Aku gak pernah ngerasain itu Cuman Gak tau kenapa So Sekarang udah jam 10 Which mean Udah 6, 7, 8 9 Udah 9 jam pemakaian 9 jam setengah gitu And it literally Ilang Guys Udah kayak Di muka aku tuh Udah kayak gak ada Apa-apanya Udah Tinggal Sisa-sisa blush on aja Ini sedikit Jadi Fondage BB creamnya tadi itu Literally udah Gak ada sama sekali Jadi Ya Ini deh Seperti yang kalian bisa lihat Mau Yang sisi di prime-nya Sisi gak di prime-nya Itu semuanya Udah ilang Jadi Kesimpulan aku Ini bagus Ya Seperti para youtuber-youtuber dulu Ini tuh bagus banget Buat Kayak Apa ya Bukan kayak Nge color correcting sih Mungkin Jadiin Muka kalian Satu warna dulu Gitu lah ya Terus Ini juga bukan untuk Pemakaian Yang tahan lama Soalnya Tadi aku Maaf banget Tadi pas di 7 jam pemakaian Aku gak update Terus Kalau gak salah 5 jam udah agak fading gitu Jadi ini bukan Bukan untuk yang Pemakaian Jangka waktu lama gitu Jadi Pas banget Memang buat sehari-hari sih Kalau misalnya kalian Yang gak pengen jadiin ini Sebagai timer Seperti yang udah youtuber-youtuber pakai So Kesimpulannya lagi Adalah Produknya sih bagus Cuman yang aku sebeliin Itu dia adalah Warnanya yang gak jelas Udah gitu Ya Gitu deh Aku sih suka Aku suka sama BB cream-nya Wagi-nya enak Terus Tadi aku udah tes Coba flash fotografi Ada sedikit white cast Sebenernya And yeah I don't really like This product But I don't hate This product either Ya jadi So-so banget lah ya Oh iya Ini si unyil yang satu ini Kenapa belum tidur? Jilan Tadi tuh pas mau maghrib baru bangun Jam berapa tidur Terus akhirnya ini sekarang belum tidur Udah jam sepuluh ini guys Nih Jilan Ini beauty floeder terbaru Tepuk tangannya gimana? Tepuk tangan Tess 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 Kalian punya BB cream ini Dan Kalian Gak sependapat sama aku juga Kalian bisa komen di bawah Aku pengen tau Apakah kalian bener-bener suka banget Atau gak suka banget Sama BB cream ini So ya Ih Jilan Pup Ya ampun Say bye guys